Oke guys ya, jumpa lagi di channel Agus Aspam nih guys Kali ini kita akan buat lagi sebuah tutorial biar menjadi online ya Kita akan login di Sakura Saku Simulator dengan secara online dan kita bisa berbagi Nah disini terlihat ya ada low fast, middle dan high Kita pilih yang high ya Kalau di handphone yang RAM nya besar disini ya disini itu ada tulisan peri high ya Peri low high ya disini ada high nya disini Ya disini, ini ada 3, ini RAM nya, RAM handphone nya 2GB Kalau di atas 3 atau 4GB ke atas disini ada tulisan peri high ya Oke, disini untuk mendapatkan cara online ya Login online game Sakura Saku Simulator untuk berbagi bisa juga dibagikan ke teman ya Dibagikan ke teman untuk main bareng ataupun mabar seperti itu ya Kalau dibagikan itu berarti mabar ya, kalau dibagikan ya seperti itu Nah gimana caranya, ini sebetulnya sudah diulas di video sebelumnya Oke, bagi anda yang belum subscribe silahkan subscribe ya Karena subscribe gratis Disini kita sudah mulai pilih high ya Karena disini RAM nya handphone nya 2GB Jadi disini saya pilih yang high ini Kalau ada disini ada peri high ya Kalau gak ada, pilih high aja Oke, disini kita langsung aja new game Kalau yang mau pilih saja yang ini ya Kalau yang ini pilih, kalau ingin pilih dulu pakaian Pilih select custom dulu ya Select custom Dan disini kalau sudah select custom tinggal pilih new game Oke, ya saya ingin lagi bagi anda yang belum subscribe silahkan subscribe guys Oke, disini anggap saja sudah pilih custom Dan disini kita akan new game Ya, yang ini new game Kita akan klik new game Oke, dan klik ok Nah, ini sudah kita on kan Atau kita sudah main Ini kita lihat saja Ya, disini kita bisa lihat Nah, disini ada WP dan data seluler Ya, disini kita pilih Kita harus online nya ini ya Kita harus online Harus punya kuota atau data Biar bisa, oke Disini Setelah kita connect ke internet Ya, setelah online Kita masuk ke menu yang ini Ya, masuk ke menu yang ini Klik menu Ya Oke Disini, seperti biasa Bagi yang pemula Main game Sakura Simulator ya Bagi yang pemula Ini kita harus buat dulu Kita masuk saja ke props Yang ini, yang props ya Nah, disini Karena ini Posisinya harus online Ya, harus online Kita bisa buat akun Atau login Ya, disini Ini akun Akun Dan ini login Ya, login Oke, disini Karena ini Belum punya akun Ya, jadi kita harus Buat akun dulu Ya, klik Akun Ya, disini harus klik Akun dulu Nah, disini Ada screen name Ya, buat saja Nama Kamu Ya, untuk ID Online Sakura-nya Oke, disini Tulis saja Ter text ya Nah, disini sudah keluar Tulis saja Yang kamu Mau Nama kamu ya Disini Saya akan kasih nama Ya, di screen name Nr F Ya 85 Misalkan Oke, disini Oke Disini Sudah tulis Ya, kalau error Kita buat lagi Dan disini Kalau sudah Klik OK Klik OK Dan klik OK lagi Disini Klik OK lagi Disini Nah, ini lagi connecting Dan registrasi Suksesful Oke Registrasi suksesful Disini Bisa Kesini Nah, ini keluar Ya, keluar Search by props ID Kita klik Kita masukkan Kodenya Ya Klik Ini tengah Pilih Disini Sebagai contoh saja Ya, sebagai contoh Terserah Nanti kamu bisa Cari yang lain Ya Ataupun Nanti saya akan Perlihatkan Disini hanya contoh Kita klik 1 Kita coba ini 1 0 1 6 400 5 5 4 3 6 9 30 Ini coba dulu Ini cuma Contoh saja Dan disini Kita klik ini Dan klik Oke Ini connecting Nah Dan disini Kita klik Download Nah Ini keluar Nah Si ID ini Ya Si ID yang Barusan Ya Si ID yang Barusan ini Bisa Dikasih Sama Teman-teman Ya Oke Disini Bisa klik Disini juga Anda bisa lihat Pick up list Ya Bisa klik Pick up list Nah Connecting Ya Nah Disini juga Di pick up list Ini Ada yang terbaru Ada yang lama Ada yang populer Disini Ada yang populer Ini populer itu Banyak yang digunakan ID nya Banyak yang Yang paling Banyak digunakan Yang ini ya Ini udah Agak lama Ini yang terbaru Ini yang populer Pilih yang mana Disini Anda bisa Pilih-pilih Dan disini Anda bisa Show Props ID Disini Show Bisa langsung Di download Klik yang ini Langsung di download Kita Pilih Show Props ID Ya Nah Si ID ini Bisa dikasih Sama teman-teman Ya Bisa dikasih Sama teman-teman Dan Disamakan ID nya Jadi kita bisa Main bareng-bareng Dengan satu ID yang sama Ya Main Bareng Dengan satu ID yang sama Ini copy Dan bagikan Pia WA Pia apa Sama teman-teman Ya Itu bisa Anda Bagikan Nah disini Kalau sudah Online seperti ini Anda Bisa Pilih-pilih Lagi ID nya Ya ID Props nya Disini Kita bisa Show position Di sebelah sini 41 meter lagi Nah disini juga Nah Kalau sudah Nah kita bisa Lihat ID kita Kalau lupa Disini Ya Disini Disini My props list Ya My props list Ini kalau Kita sudah Mempunyai Meng-upload ID ini Ke Teman-teman Ya Nah disini Anda tinggal Pick up list Dan bisa Pilih-pilih ID props Yang Lain Ya Yang lain Dan Bisa dibagikan ID nya Ke teman-teman Kalian Dengan Cara Online Kalau tidak Online Ini tidak akan Terbuka Seperti itu Ya Oke itu saja Jangan lupa Klik subscribe Like komen Dan send Terima kasih Jadi